selamat menikmati 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 yang l auto selamat menikmati selamat menikmati dana programa lalu tetangganya seperti ini ini di desa-desa tempat tinggal aku udah kayak gini tempatnya yang di setiap daerah di Jepang itu biasanya ada kuil buat mereka berdoa ini adalah di desa aku itu ada kuil ada tempatnya biasanya banyak gereja atau masjid kan ada orang Jepang lewat disini kuilnya ini tempat tinggal mau masuk gak? kita lihat kuilnya di dalam aku udah lama gak kesini kita lihat sekarang aku lagi mau masuk ini juga oke sekali lagi ini bukan tempat wisata tempat kayak gini itu memang tempat bersembahyang buat bersembahyang orang Jepang disini tempat kayak gini kalau kalian ke Jepang tuh kalau jalan-jalan sering banget mungkin kalian bakal lihat tempat-tempat kayak gini itu kalau kalian ke Jepang tuh jalan-jalan sering banget mungkin kalian bakal lihat tempat-tempat kayak gini itu karena mereka biasanya berdoa disini keren banget keren banget tempatnya ini di desaku sebenernya sih jadi buat kalian kalau pengen lihat desaku kayak apa ini aku udah kasih tau ke temen-temen semua tempat tinggalku desaku udah kayak gini ini suasanya udah 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 nggak nggak kota maksudnya nggak kota bukan desa bukan kota tapi standar banget udah biasa tempat tinggal kayak tempat tinggalnya Nobita sama Doraemon oke sekarang kita jalan lagi lah kita ke tempat yang lain yang sekarang kalian lihat itu adalah Eki stasiun oke jadi kalau kalian lihat ini tempat parkir sepeda sama sepeda motor sama sepeda apa namanya sepeda biasa jadi kayak gini tempatnya ini ini gak ada yang nyuri ya tapi dulu aku pernah gak dicuri disini aku tinggal disini sebenarnya aku pulang hilang udah diambil orang gak tau yang ambil orang Jepang apa orang enggak gak tau jangan lupa ya 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 ya